. Mengenal PHL-81 PHL-90 MLRS buatan NORINCO milik Korps Marinir TNI-AL AIR SPACR Review, airspace tandahubungreview.com Pada awal 1980-an, perusahaan pertahanan asal China NORINCO mulai mengembangkan sistem peluncur roket multilaras MLRS asli dalam negeri untuk kebutuhan militer mereka Sistem MLRS yang dikenal sebagai PHL-81 ini dibuat untuk menggantikan BM-21 grade buatan Uni Soviet yang mengusung roket dengan kaliber yang sama yaitu 122 mm Roketnya berdimensi panjang dari 2,75 sampai 3,03 meter dengan hulu ledak 18,3 sampai 28 kilogram Jangkauan tembaknya kisaran 20 sampai 40 kilometer Rak senjata PHL-81 dapat menampung 40 tabung roket yang ditempatkan di bagian belakang truk Hongyan CQ261 6X6 berawak 5 orang Kendaraan digerakkan oleh mesin diesel WR4 B12V150LB berdaya 520 tenaga kuda dan dapat melaju dengan kecepatan maksimum 55 kilometer per jam serta mampu menjangkau jarak operasi 450 kilometer Berdasarkan PHL-81, NORINCO mengeluarkan varian baru PEL-90 Type 90A tahun 1990 dengan rak roket dipasang pada truk TMA SC20306X6 Kemudian lahir juga versi upgrade yang dinamai Type 90B pada 2004 dengan menggunakan truk lainnya yang lebih modern yakni Befang Benci 2629 6X6 Truk dapat melaju hingga kecepatan maksimum 85 kilometer per jam sementara jarak tempuhnya sejauh 800 kilometer Di dalam kendaraan telah disematkan perangkat komputer mini yang menunjukkan launcher direction fender, display, longitudinal dan transversal slope and gradient sensor, dan launcher assembly elevation dan traverse position sensor Keluarga PHL-81 dan PHL-90 cukup sukses di pasaran ekspor Sistem senjata ini digunakan oleh militer Chad, Gabon, Ghana, Indonesia, Myanmar, Namibia, dan Peru Di Indonesia, mesin perang ini digunakan oleh Korps Marinir TNI ALI yang mendapatkan 4 unit Type 90B pada 2015 Selain mengoperasikan Type 90B, Korps Marinir juga memiliki self-propelled MLRS jenis RM-70 Great dan RM-70 Vampire yang didatangkan dari Republik Ceko Sumber, Airspace Review Terima kasih telah menonton!